Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku. So, kemarin-kemarin gue bacain komen-komen kalian, banyak diantara kalian yang minta ke gue buat ngebahas penampakan hantu-hantu Jepang. Dan hari ini gue udah siapin 5 penampakan hantu Jepang yang anti-mainstream. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Kata hantu, kalau dalam bahasa Jepang itu artinya yurei. Dan hantu-hantu Jepang tuh beda ya guys sama hantu-hantu yang ada di Indonesia. Tapi banyak juga hantu Jepang yang bentuknya itu gak lazim dan mungkin diantara kalian ada yang belum pernah denger sama sekali. Salah satunya adalah kapa. Kapa nama lainnya adalah Gotaro atau Kawaku. Adalah makhluk legendaris sejenis makhluk air yang dapat ditemukan pada cerita rakyat Jepang. Kapa biasanya digambarkan mirip manusia. Tubuhnya sebesar setengah tubuh anak-anak. Kapa diperkirakan hidup di kolam dan sungai di Jepang. Nah video yang bakal gue kasih lihat ke kalian sebentar lagi ini adalah salah satu video penampakan kapa yang paling jelas yang pernah terekam kamera. Perhatikan video ini baik-baik. Gimana? Kelihatan? Gak kelihatan. Oke gue kasih clue-nya ya. Coba kalian fokus buat perhatiin jeruji besi yang ada di sungai itu. Gimana? Kelihatan jelas kan? Di situ kayak ada sepasang tangan yang tiba-tiba muncul dari kegelapan dan tangannya tuh kayak mengegam jeruji besi. Bentuk tangannya itu persis kayak tangan manusia normal sih. Warna kulitnya tuh kayak hitam tapi pucat guys. Gak ada penjelasan lebih lanjut yang bisa gue dapetin dari video ini. Karena videonya cuma pendek gitu aja dan sumbernya juga gak jelas. Jadi gue juga gak tau siapa bapak yang ada di video itu. Dan apa tujuan orang yang megang kamera ini kenapa dia ngerekam bapak itu yang lagi mancing. Tapi banyak yang bilang katanya ini adalah salah satu bentuk penampakan dari kapa yang biasanya tinggal di sungai-sungai di Jepang. Kalau misalkan video yang tadi itu ada settingan dan itu orang menurut gue kayaknya gak mungkin banget deh. Doi masuk lewat mana? Dan masa iya sih Doi sampai seniat itu buat bikin video kayak gini dia masuk ke gorong-gorong sungai. Entah kenapa gue ngerasa kayak video yang barusan itu kayak real banget ya. Tapi gue juga pengen denger nih gimana menurut kalian? Apakah video yang tadi itu real? Atau cuman editan? Buat kalian yang tinggal di Pulau Jawa gue yakin kalian udah pernah naik kereta api kan? Anyway, naik kereta api di Indonesia itu menurut gue gak serem ya. Karena di stasiunnya itu rame banget banyak orang dan kalian gak bakal sendirian. Tapi kalau di Jepang kereta itu jadi transportasi utama guys. Bahkan kereta itu juga menjangkau sampai ke seluruh pelosok Jepang. Nah video yang berikutnya ini diambil oleh salah seorang turis yang katanya lagi liburan di salah satu desa di Jepang. Singkat cerita Doi ini pulang kemaleman. Dan Doi turun di salah satu pos pemberhentian terakhir buat transit sambil nunggu jadwal kereta selanjutnya. Disitu dia sambil nge-vlog ala-ala turis pada umumnya sambil ngejelasin situasi di sekitarnya. Tapi pas Doi lagi ngarahin kameranya buat nunjukin ke sekitarnya, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari balik tiang dan itu terkam jelas di kameranya. Terima kasih telah menonton! Kalau kalian perhatikan baik-baik video yang barusan, disitu kelihatan jelas ada sebuah kepala berwajah pucat yang tiba-tiba muncul dari balik pilar stasiun. Video yang barusan itu memang agak jumpscare ya guys, karena mukanya itu serem banget menurut gue. Gue sendiri juga nggak tau apakah video yang barusan itu real atau settingan, tapi kalau misalkan itu orang yang pura-pura nakutin, harusnya bagian badannya itu kelihatan guys, karena tiangnya itu kecil banget. Kalau Doi itu sembunyi di balik tiang, dan cuma nonggolin kepalanya doang, harusnya bagian badannya itu at least pasti kelihatan. Tapi disitu sama sekali nggak kelihatan guys, dan cuma nonggol kepalanya aja. Gimana ini menurut kalian video yang barusan? Real? Or fake? Di bawah desa. So video yang berikutnya ini menurut gue cukup sulit ya untuk dijelasin pakai akal sehat. Jadi katanya video ini diambil di sebuah daerah pedesaan di Jepang tahun 2018. Di video itu menunjukkan ada seseorang yang sedang berada di komplek kuburan tradisional Jepang di malam hari. Orang yang video ini nih, rumahnya itu emang ada di sebelah komplek kuburan ini guys. Dan malam itu, Doi itu tiba-tiba kayak kebangun dari tidurnya, karena ngedenger suara gonggongan anjing yang nggak berhenti-berhenti. Nah, karena Doi ini udah susah buat tidur lagi, akhirnya Doi memberanikan diri buat ngecek ke sumber suaranya. Nah, karena Doi itu akamsi di situ, jadi Doi itu udah tau banget nih urban legend yang ada di kuburan itu. Makanya Doi ini udah siap-siap nyalain kamera handphonenya buat ngerekam, barangkali ada kejadian aneh yang terekam di kameranya. Dan ternyata, beneran kejadian. Gimana? Kelihatan ada yang aneh? Oke, emang agak sulit ya buat melihatnya. Jadi, persis di momen sebelum orang ini matiin kameranya dan lari, di detik-detik terakhir video itu direkam, ada penampakan sebuah tangan berukuran kecil yang berwarna pucat muncul dari sela-sela batu di bawah batu nisan. Abis itu, Doi ini langsung sadar dan Doi langsung cabut dari tempat itu. Anjir, gue merinding lagi, men. Gue sama sekali gak paham lagi kalau video ini video settingan. Gimana caranya ada anak kecil yang bisa masuk ke kolong di bawah batu nisan? Menurut gue, fix ini videonya bakalan sulit banget buat dipalsuin ya. Seperti video-video hantu Jepang pada umumnya ya, sumber video ini tuh juga gak jelas dari mana. Dan siapa yang ada di dalam video ini? Di video ini ada dua orang urban explorer yang masuk ke sebuah gedung terbengkalai. Gedung itu terkenal angkar dan udah lama banget gak ditempatin. Tapi karena mereka ini pengen viral dan cari konten buat sosial medianya, jadi mereka beraniin diri buat masuk ke gedung itu. Dan ternyata apa yang mereka cari, bener-bener ketemu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada yang bilang kalau video ini real, tapi ada juga yang bilang kalau video ini cuma video editan. Karena kalau di zoom, itu mukanya rada aneh guys. Kayak kurang ngeblend sama ambience yang ada di sekitarnya. So gimana ini menurut kalian? Apakah video yang tadi itu real atau video editan? Nah video yang terakhir ini agak misterius guys. Jadi ada seorang vlogger yang gue juga gak tau Doi ini siapa. Dan gue juga gak paham apa maksud Doi bikin video kayak begini. Singkat cerita, jadi Doi ini masuk ke sebuah rumah yang dulu dipakai buat shooting film Ju-On. Buat kalian yang gak pernah denger film Ju-On, fix. Pasti bocah ya. Rumah itu terkenal sangat angker. Dan bahkan banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama proses shooting film Ju-On. Tapi tanpa alasan yang jelas, Doi ini kayak masuk dan mengeksplorasi rumah itu. Gak cuma keliling di rumah itu, tapi Doi juga sempet uji nyali di situ. Total videonya itu lumayan panjang, sekitar 12 menitan. Tapi di bagian akhir video, di situ ada sebuah penampakan yang menurut gue creepy banget men. Sekarang gue pengen kalian perhatikan video ini. Bye bye. Tiba-tiba dari balik dinding, kayak muncul sesosok makhluk berbaju putih dan rambutnya gimbal. Sosok itu kayak jalan maju mengejar orang yang megang kamera ini. Penampakannya itu jelas banget guys. Bahkan kalau kalian denger-dengerin, itu juga ada suaranya. Dan suaranya itu aduh creepy banget lah. Gue gak tau sih itu suara sosok itu apa bukan. Tapi suaranya itu muncul persis pas sosok itu juga keliatan di kamera. Otomatis orang ini jadi ketakutan dong. Di posisi Doi yang lagi jatuh ke lantai, Doi masih megang kameranya dan kameranya itu Doi arahin ke sosok yang tadi. Dan sosok itu masih ada di situ dong. Dan Doi itu malah kayak ngintip-ngintip dari balik dinding. Mana lagi sosoknya itu kayak matanya bercahaya di kegelapan. Gue juga gak ngerti lagi deh. Banyak yang bilang kalau ini cuma video fake, video settingan, dan segala macem. Tapi tetep aja men menurut gue, ini videonya, ih, creepy banget. So that's it untuk video kali ini guys. Seperti biasa, kalau misalkan kalian ada rekomendasi video-video horror, video-video creepy, dan penampakan yang layak buat kita bahas bareng-bareng di next episode, langsung aja DM-in gue di Instagram. Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. sub indo by broth3rmax